Halo, apa kabar Sobat Kotak Mas Salah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya punya partai yang sangat keren, sangat menarik untuk dibagikan. Partai dari tahun 2022 antara Ding Liren, juara dunia dengan putih, melawan Dimitri Andrekkin. Dan ini adalah partai rapid, time control 15 menit penambahan 10 detik. Di papan kita memiliki Open Sicilia, Taimanom, Variasen, Kuda C3, Slapion A6, terjadi pertukaran Kuda, lanjut BKLC. Kedua Pion Hitam mengontrol D5, jelas potensi dorongan Pion ke D5. Lanjut Gajah D3 dan Pion D5. Liren lanjut Rokade, Kuda F6, dan tidak ada dorongan Pion ke E5. Karena Kuda akan melompat lanjut D7, menekan kembali Pion. Oke, jadi sebelum Pion E5, lanjut Benteng E1. Kita melanjutkan dengan gerakan yang sangat normal, Gajah E7. Dan sekarang, setelah Gajah G7, Pion G7 tentu tidak dalam penjagaan Gajah. Baru sekarang Pion E5, Kuda Munur D7. Dan putih jelas mengincar Pion lemah G7. Dan apa reaksi Hitam di posisi ini? Hitam merespon dengan Pion G6. Dan opsi lain untuk Hitam adalah Raja F8. Oke, tapi Hitam merespon dengan Pion G6. Atau pilihan lain untuk Hitam selain Raja F8 adalah Rokade Pendek. Tapi potensi, di sini Hitam akan kehilangan Benteng setelah Gajah lanjut H6. Ancaman Menteri memukul Pion skagmat. Jadi Pion harus didorong, Gajah lanjut memukul Benteng. Oke, jadi di sini Hitam melanjutkan Pion G6. Ada dua petak gelap di sisi Raja yang sangat lemah. F6 dan juga H6. Mencegah Hitam Rokade Pendek. Lanjut Benteng B8. Dan pertanyaan untuk teman-teman, Seperti apa cara kalian menjaga Pion B2? Oke, silakan teman-teman cedak videonya untuk menemukan gerakan terbaik putih menjaga Pion B2. Oke, di sini gerakan terbaiknya, juga gerakan Ding Liren adalah kuda D1. Kenapa kuda ini kembali ke baris 1? Oke, karena misalnya di sini putih tidak melanjutkan kuda D1. Tapi misal Benteng B1 atau Pion lajut B3. Maka Benteng menyerang Menteri. Di sini gerakan yang dianggap terbaik untuk putih tidak menggerakan Menteri. Tapi menutup dengan Pion. Tapi di sini diagonal kepada Raja sedikit terbuka. Menteri dan Gajah Gelap Hitam dapat mengekspos atau dapat menyerang Raja. Atau juga Hitam di sini dapat memainkan sebuah tripnya dengan kuda memukul Pion, menyerang Menteri, juga menyerang Gajah. Dan setelah Pion memukul Kuda, jelas Benteng memukul Menteri. Atau bila Benteng lajut memukul Kuda, seperti apa cara Hitam mendapatkan kembali minor piece-nya? Tentu Gajah akan lajut menyerang Raja. Dan setelah Raja bergerak, Gajah menggarpu Benteng dan Kuda. Kuda ini terpin, tidak boleh kemana-mana. Dan misal Benteng lanjut, E1, jelas di sini Hitam, menang, menggarpu sepasang Benteng. Oke, kita kembali. Dan mari kita bandingkan dengan gerakan dingiran Kuda D1, menjaga B2. Di sini Hitam respon Gajah, F8. Atau bila Benteng lanjut menyerang Menteri, di sini Pion tidak perlu lagi Kep4. Karena Kuda sudah di D1, jadi Pion C jelas potensi. Didorong, menutup serangan Benteng. Jadi setelah DxC, Gajah lanjut memukul Pion. Setelah Kuda melompat B6, Pion dapat lanjut ke B3. Kuda juga bisa bermenuper, kemudian E3 menjaga Gajah. Jadi inilah tujuan Kuda melompat B1. Oke, kita lanjutkan. Dan juga di sini kita akan melihat bagaimana Kuda Menteri ini akan menjadi MPP. Oke, kita lanjutkan. Gajah F8, mencoba mengusir Gajah gelap putih. Tidak, Gajah tidak mau pergi. Karena bila putih melanjutkan. Memukul Gajah, jelas Raja memukul Gajah. Kemudian Raja GG7. Lanjut, C5. Persiapan. C4, menyerang Gajah jadi Pion. C4, gerakan terbaik putih. Pion D4. Hitam memiliki paspon di Pailde. Jadi kalian harus hati-hati dengan Pion hitam. D4, lanjut F3, memberikan tempat baru untuk Kuda. Dapat pelompat F2. Hitam melanjutkan Menteri C7. Tapi di sini saran dari komputer adalah Gajah memukul Gajah. Setelah Menteri memukul Gajah. Lanjut Menteri E7. Kemudian F8, mencoba mengusir Menteri H6. Hitam sebetulnya melakukan gerakan ini atau rencana ini. Tapi setelah membuang beberapa langkah atau membuang beberapa tempo. Dengan tidak melanjutkan Gajah memukul Gajah. Tapi Menteri C7. Dan dalam beberapa langkah ke depan, Menteri akan kembali ke D8. Lanjut Benteng E2. Sebelum Kuda F2, Benteng terlebih dahulu menjaga Pion. Dan kenapa di sini Ding Liren tidak merespon dengan Pion B3? Karena jelas Pion ini dijaga oleh Pion H2. Jadi tidak akan hilang. Mungkin alasan kuat dari Ding Liren di posisi ini. Dengan lanjut Benteng E2. Jelas di sini, sisi Menteri akan terekspos atau rusak. Karena kemudian hari potensi Pion lanjut A5 A4 akan terjadi peperangan. Oke, jadi di sini Ding Liren ingin tetap menjaga sisi Menteri. Tetap tertutup dengan lanjut Benteng E2. Gajah B7, Kuda F2, Gajah C6 membuka kembali mata Benteng kepada Pion B2. Lanjut Kuda G4. Dan Kuda ini sangat kuat di G4. Jelas Kuda ini sangat tidak mudah untuk diusir. Karena sepasang Pion Hitam di sisi Raja tidak dapat mengusir Kuda. Pion H tidak dapat didorong H5. Dan bila Pion F didorong menyerang Kuda, maka Pion lanjut N pasat. Dan setelah Kuda berada di F6, tentu Hitam harus sangat waspada. Jadi sekarang nilai Kuda jelas lebih tinggi daripada nilai Gajah. Karena bila Kuda tidak melompat G4, misal melompat lanjut E4, maka jelas Gajah akan lanjut memukul Kuda. Karena Kuda di sini potensi melompat F6 juga mengontrol D6. Jadi jelas Ding Liren di sini tidak ingin Kudanya hilang. Lanjut G4. E5, Benteng aktif F1. Barulah sekarang Menteri D8. Persiapan Menteri E7, kemudian F8. Lanjut H4. Pion beracun, karena bila Menteri memakan Pion, Kuda melompat F6 sekak Menteri kemudian memukul Menteri. Oke, jadi di sini Gajah memukul Gajah, Menteri kali Gajah, baru Menteri E7. Lanjut Pion H5 dan Pion H7 ini terpin, jadi jelas Pion akan lanjut memukul Pion. Jadi G kali H, juga Payil G terbuka untuk Benteng Raja. Lanjut Kuda, F6. Lanjut Raja, D8. Lanjut F4. Persiapan F5 didukung oleh Benteng. Lanjut Menteri F8. Menteri memukul Pion. Hitam respon Menteri G7. Ini gerakan kekalan hitam. Dan apa gerakan terbaik hitam? Gerakan terbaiknya adalah Raja C7. Karaslap Pion lanjut F5. Maka di sini hitam memiliki gerakan yang sangat bagus. Apa itu? Kuda memukul Kuda, karaslap Pion kali Kuda. Lanjut Pion E5. Di sini Payil F tidak terbuka. Dan bila Benteng memukul Pion, maka Benteng memukul Pion B2, menyerang 2 kali Pion G2. Oke, di sini keadaan masih seimbang. Tapi kalau disuruh memilih, saya lebih suka memilih warna hitam. Karena jelas kita memiliki Pion yang sangat terbahaya di D4. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini hitam respon Menteri G7. Lanjut F5. Kuda kali kuda. Pion kali kuda. Dan di sini tidak akan sempat Pion didorong. Karena jelas Pion memukul Menteri. Jadi ini situasinya berbeda dengan tadi. Karena selanjut Pion memukul kuda. Di sini juga Pion menyerang Menteri. Di sini Menteri lanjut G3. Karena bila Menteri kali Pion. Ini no good untuk hitam. Benteng menyerang Menteri. Benteng aktif mendukung Pion. Menteri menyerang Pion. Jelas putih menang. Oke. Jadi Menteri lanjut G3. Menyerang gajah. Dan setelah putih melakukan kalkulasi kalkulatornya tentu tidak error. Putih memberikan gajahnya. Lanjut memukul Pion. Menteri kali gajah. Kenapa putih memberikan gajahnya? Karena di sini sepasang benteng hitam terputus atau tidak terkoneksi satu sama lain. Jadi jelas Menteri menyerang Raja. Raja bergerak. Benteng memukul Pion. Menyerang gajah kembali. Dan juga di sini tidak akan ada perpetual check. Karena bila Menteri lanjut E3. Benteng siap memukul Menteri. Jadi gajah menyelamatkan diri. Lanjut Menteri memukul Pion. Tesla Raja bergerak. Dapat kembali Pion A5. Raja bergeser. Lanjut skak lagi. Raja bergeser. Lanjut benteng E5. Lanjut Menteri G3. Mencoba menjaga benteng B8. Lanjut benteng F3. Juga benteng selain menyerang Menteri. Bisa lanjut A3. Di sini ancaman skakmat dalam beberapa langkah. Oke. Bila Menteri di sini lanjut G4. Skakmat dalam 5 langkah selama Menteri. G7. Jadi menteri lanjut memukul benteng. Pion kali benteng. Benteng menyerang Raja. Raja lanjut F1. Benteng kali Pion. Menteri A5. Raja bergeser. Dan setelah benteng lanjut C5. Hitam. Reshine. Oke. Kemana pun gerakan Raja. Mau B8. Mau B7. Maka di sini skakmat tidak dapat dihindari. Raja A6 atau Raja A8. Tetap benteng. Eok. Baiklah sobat kotak masalah. Demikianlah video kita kali ini. Partai keren dari Ding Liren. Menghadapi Sisilia Taimanok. Harapan saya semoga kalian menyukainya. Dan semoga dapat bermanfaat. Bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Like dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari kotak masalah. Salam bahagia. Sukses selalu. Terakhir jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.